Gak boleh, kalau belum nikah spring berdua Ya, memangnya kenapa? Takutnya gak jadi Jadi kamu berharap jadi? Hmm... Belum, 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 belum Belum Aku berharap sih, jadi ya Guys, sebelum kalian nonton video ini Kalian wajib hukumnya untuk subscribe Subscribe sekarang ya Kehitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Selamat menaksikan Guys, sekarang kita mau Bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya Ya kan, dedek? Kira-kira Pertanyaan apa aja nih Dari Anasti Cantik? Ya, seputaran Kita aja Kita bacain dari Bilal underscore Trim Rencana mau pakai adat Sunda atau Sumatera? Hmm... Pokoknya Kita memakai semua adat kali ya Pokoknya adat dari Sabang Sampai merauke Kita pakai Kebayang dah tuh Berapa hari pernikahannya baru selesai Kan kita di dekat tunggal nika Walaupun berbeda-beda Tetapi satu-dua Ada di sini ada Iya Hidup Indonesia? Iya Next pertanyaan Nah, gini dong Mau nanya Apa benar pertemuan kalian Pertama kali itu saat Indonesia Beberapa hari lalu itu? Iya Kalau gak salah Pertemuan kita Bukan hanya di Indusiar deh Kita kan pernah ketemu Di semua stasiun televisi kan? Iya Dan kita juga pernah Bertemu ya Di salah satu channel yang paling booming sekarang ini Ampelang ofisial Ingat gak Dede? Pernah kan? Iya Terus Bagi tips dong Eh, bagi tips sabar dong Setelah ditinggal nikah doi Tolong Tip sabar ya Tip sabar itu Hmm Ya berpikir positif aja lah Usnujon dengan Allah Ya Yakin Bahwa suatu saat Akan digantikan yang lebih indah oleh Allah Iya Benar Buktinya sekarang sudah ada depan mata Anggapan jaderasi Tentang komentar negatif netizen Terus ke depannya niatnya sama kabila Gimana mau jadi istri sahabat Atau mau langsung menegas aruf saja Kau gini udah bukan tak aruf Kau udah ketemu Udah kenal Bagaimana ya Kit babanya Bilangan dong Dede LSD Ketemu kabilan Bagaimana kesan pertama Kak Bilat ketemu Dede LSD Apa dulu? Kesan pertama Bertemu Dede LSD Apa ya Hmm Lebih ke nyangka kali ya Soalnya Cinderella itu bukan hanya di dunia dongeng Namun Ada tepat di depan mata saya sekarang Gimana perasaannya jadi korban sepertiga malam Masing-masing jawab Hmm Saya gak pernah merasa Menjadi korban sepertiga malam ya Justru yang saya rasain sekarang Jadi korban pencurian Karena kau telah mencuri hatiku Tipe istri idaman ke Rizky seperti apa? Tipe istri Yang jelas Yang soleha ya Yang bisa menerima kekurangan kita Ya Karena saya merasa Saya itu tidak kelebihan Ada sih kelebihan Kelebihan berbadan Wah Satu kali dua Dua kali dua Dua kali dua Yang jelas yang baik aja lah Tiba-tiba 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 Tiba-tiba